Intro Selamat sore para netizen Dimana pun kita berada salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Wow agak menarik juga ya KPK Apakah KPK selama ini kena prank Atau apa begitu Mario Dandi Pamer Jeb Robicon KPK sebut bukan Atas nama Rafael Alun Akankah KPK kena prank Atau apa begitu Kok berbeda sekali dengan Pernyataan yang sebelumnya Tetapi mari kita baca terlebih dahulu Beritanya seperti ini Terlebih dahulu saya bacakan komentar-komentar netizen Agak pedas juga memang ya KPK memastikan Ex pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo Tidak memiliki mobil Robicon STNK dan PPKB Robicon tersebut Atas nama kakak Rafael Wah ini kan sudah lama Alibi-alibi seperti itu Orang-orang kaya Pejabat-pejabat negara Tidak mungkin mengatasnamakan dirinya Dan keluarganya Kecuali diatasnamakan siapa Kakak kandungnya Tetangganya dan sebagainya Banyak begitu kan Banyak terbukti Coba kita telurusi Jangan KPK lalu mudah percaya terhadap itu Begitu kan Ya saya tidak menjustice bahwa itu korupsi Tetapi Dari Apa namanya Dari Satu langkah untuk menuju korupsi Itu agak Sangat dekat Begitu kan Maaf Pak KPK Iri Saya tidak paham penjelasannya Bagaimana mungkin bisa memastikan Mobil Robicon itu bukan milik RAT Hanya karena nama Di STNK dan PPKBnya bukan RAT Duh kok begini amat ya Aparat penegak hukum kita Ternyata apa Ya bisa saja Kena prank Begitu kan Ah kayak gak tau aja ini Gimana nih bos Denjan Pajak Iri Mau beri Mau periksa KPK Rafael Ya Itung-itungan income mereka enggak Itu Robicon belum bayar pajak loh Ini banyak sekali yang mengkritik mereka Begitu kan Bahkan ini Karena Kan saya pernah bilang Bisa saja hartanya dititipkan Atas nama keluarganya Atas nama sopir atau ajudannya Pinjem nama temannya Hal-hal semacam itu Mudah lumrah dilakukan pejabat Karena putih Kerah putih Untuk menutupi korupsinya Hal itu sebenarnya Mudah buat KPK Untuk membutuhkan Betul sekali Begitu kan ya Bahkan ini Bahkan ini yang agak menarik disini Aset yang atas nama keluarganya Rekening yang atas nama ajudan Atau orang lain Enggak ada Sambo saja Nitip duit di rekening ajudan Bisa begitu kan Seperti kasus Sambo ditelusuri Betul ya Bisa jadi terbukti disitu Begitu kan ya Metode pejabat dalam cuci uang Adalah emang pinjem nama buat beli sesuatu Law metode bukan rahasia lagi Ya Itu tinggal coba Kakaknya diminta pembuktian Terbalik uang untuk beli Robicon dari mana Itu yang menjadi pertanyaan Begitu kan ya Untuk menghindari pajak progresif juga Ini banyak yang berkomentar seperti itu Begitu kan Apakah KPK kena prank ya Inilah yang kemudian Menjadi trending topik hari ini KPK kena prank Itulah demokrasi kita Wah Di mata hukum seharusnya Sebenarnya sama Begitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Itu sama Begitu kan ya Baik si miskin si kaya Begitu Karena mentang-mentang punya Duit banyak ya Lalu kemudian bisa dibeli hukum itu ya Wallahualam Begitu kan ya Dan bahkan ini Bukan hanya pejabat yang memakai Metode ini Mulai ngelawa Otaknya dimana WTF drama apalagi nih Yang bukan mobilnya dipakai terus Setiap hari sama anaknya Kalau memang atas nama kakaknya Bisa jadi itu mobil hasil pencucian uang Ya bisa jadi seperti itu Begitu kan ya Ini bukan biasa pejabat banyak Beli barang mewah pakai Memang orang Ini banyak sekali Pejabat memang gitu Asetnya di atas Namain orang tersebut Wah ada apa Begitu Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya Komentar-komentar netizen Dan ini merupakan aspirasi masyarakat Yang harus kita dengarkan oleh KPK Begitu Tetapi mari kita baca terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini beritanya Mario Dandi Pamer Jeep Robicon KPK sebut Aka Bukan atas nama Rafael Alun Wow ada apa Begitu kan ya Dikutip dari Tribunews.com Jakarta Komisi Pemberatasan Korupsi KPK Menyebut kepemilikan mobil Jeep Robicon Yang dikendarai Oleh Mario Dandi Satrio Bukan atas nama Mantan kepala Bagian umum Kantor wilayah Dijen Pajak Jakarta Selatan Bahkan diketahui Satu unit mobil Robicon itu Dikendari oleh Mario Dandi Saat melakukan penganian kepada David Anak pengurus pimpinan pusat GP Ansor DKI Jakarta Bahkan Robicon Yang minggu lalu tim Sudah ke lapangan benar Itu memang Bukan atas nama Yang bersahat STNK Dan PPKB Kata diputi Pencegahan Dan monitoring PPKPK Pak Hala Nainggolan Dalam konferensi PES Di gedung merah KPK Jakarta Selatan Dan bahkan Dia tidak datang Tidak ditatangi alamat Yang kita punya itu Yang daerah Mampang Jadi memang orangnya Sudah pergi Tapi itu alamat Di dalam gang Jadi kita pikir Ini tidak mungkin Dia punya itu Kata Pak Hala Bahkan ya Meski demikian Pak Hala mengatakan Dalam proses klarifikasi Yang dilakukan timnya Rafael Alun mengaku Jeep Robicon tersebut Merupakan atas nama Kakak dari Mario Dandi Wow Nah atas nama Mario Dandi Kan juga sama Satu saudara Bisa saja Dibelikan Bapaknya Atas nama bapaknya Lalu kemudian Dipinjam Bisa jadi seperti itu Begitu kan ya Tapi barusan Diklarifikasi Yang bersangkutan itu Memang bukan Atas nama yang bersangkutan Tapi atas nama Kakak yang bersangkutan Sama aja Kok saya tidak paham Begitu ya Ini atas nama Saudaranya Begitu ya Kakaknya si Mario Dandi Ini kan satu kandung Satu Apa namanya Satu saudara Begitu kan ya Sama aja Begitu kan ya Mau dipakai siapa Yang penting Atas nama keluarganya Ya pasti Apakah ini Walaupun mengatakan Punya Bukan punya Rafael Tetapi juga Melihat situasi ini Kan anaknya juga Begitu kan ya Ini Oleh karena itu Untuk memastikan Terkait nama Kepemilikan Jeep Robicon itu Padahal Meminta Rafael Alun Untuk menunjukkan Surat generanya Kepada tim Pemeriksa KPK Jadi dari Yang digang Lantas dia Rafael beli Dia jual lagi Ke kakaknya Jadi ya Kita bilang Ya sudah Kasih tunjuk aja Dokumennya Nantar Biar ada Bawakan itu Yang Rubicon Ucap Pahala Sementara itu Pahala juga Mengatakan Pihak lembaga Anti rasuah Untuk belum Ya bisa memastikan Terkait nama Kepemilikan Atas nama Harley Davidson Yang juga Sempat dipamerkan Mario Dandi Bahkan Harley Davidson Karena gak ada Plat nomor Kita juga Gak bisa cari Kemana-mana Katanya Bahkan Sebagai informasi Rafael Aluntri Sambondo Memiliki Total kegayaan Mencapai 56 miliar Ada pun Hampir seluruh Asetnya Berupa Tanah dan Bangunan Yang jumlahnya Mencapai 51 miliar Yang tersebar Di Sleman Manado Jakarta Barat Dan Jakarta Selatan Itu menunjukkan Bahwa Apa yang selama ini Dilakukan oleh Si Rafael ini Mengatasnamakan Kakaknya Dan sebagainya Wallahualam Hal-hal Seperti ini Bisa terlitu Surimu Mudah kok Sebenarnya Begitu kan Siapa pemiliknya Begitu Tapi Benarkah KPK Akan Berspekulasi Seperti itu Atau Jangan-jangan Kena prank Atau apa Begitu kan Saya heran Bahwa Anti rasuah KPK Ini Kredibilnya Atau Independenya Belum Dipercaya Dalam Karena Karena Ada Berita 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 Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Netizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi kita Semua Jangan lupa Di subscribe Channel Youtube Khodari Podcast Rakyat Ini